Intro Intro Orang tua hasilnya aku untuk juga punya investasi lain, gitu aku harus jadi entertainer yang juga mengerpennerkan diri contoh aku pengen banget mobil sport Eropa aku pengen banget rumah 1000 meter kalo dibicara rumah aku pengen pasti di Jakarta harus dan lebih dari satu aku kalo nikah pengen punya anak kalo gak 7 9 Serius? Halo sobat btn balik lagi di hgcthi talks bersama saya viva herunissa dan tentunya hari ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama sahabat aku yang kayaknya kalian pasti kenal deh, soalnya dia ini sering banget nongol di layar kaca nih, dia adalah seorang aktor seorang presenter juga dan katanya dia mau jadi penyanyi juga aduh kenapa sih semuanya dibabat nih nah ini udah ada-ada Andres Adelio Hai Kak Afif aduh seger banget ya aku hari ini ketemu sama kamu kayak buah-buahan aku ya seger ya kamu lagi sibuk apa sih res? lagi sibuk sinetron sama ada program pagi lala ye 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 banyak aku tau yang selalu membuat hariku ceria itu ya iya gitu kak katanya denger-denger kamu lagi mau ngeluarin single juga insyaallah insyaallah sesegera mungkin iya semuanya ya harus dong kamu masih stripping juga? masih cape gak sih kalo stripping tuh? capek tapi karena passion dan aku mencintai pekerjaanku jadi gak terasa capek sih hmm gitu terus cara bagi waktunya gimana? kamu presenter iya terus stripping iya terus mau nyanyi juga iya itu tuh makanya pacarannya kapan res? kayaknya itu pertanyaan besar deh ya buat kita semua ya iya kan? ini netizen dirima juga pasti pada penasaran nih bener ngomong pacarannya kapan? aku sendiri juga bertanya sama diriku sendiri kapan pacarannya? kapan punya pacarnya? tapi ntar kita yang penting kerja keras dulu selagi masih muda supaya masa depannya nanti cerah kan buat aku juga gitu kan kalo ditanya bagi waktunya ya itu acara program musiknya itu kan pagi jadi pagi aku program musik dulu selesai itu langsung aku berangkat ke lokasi syutingku siangnya jadi semuanya ada waktunya bener gitu sahabat btn nah kalo misalnya kita ngeliat Andres ini kan adalah sosok yang kayaknya idaman para wanita gitu ya amin udah ganteng pinter terkenal tajir pula ya kan? amin amin tajir gak sih? amin aja ya amin sebenernya ada gak sih fakta? kalo tadi kan itu fakta menurut aku ya yang sotoy ini kalo menurut kamu nih ada gak sih fakta unik tentang diri kamu res? fakta unik fakta unik fakta unik aku adalah ini sebenernya yang nanya bukan aku doang nih sahabat-sahabat btn dirumah juga pasti penasaran apa sih fakta unik tentang Andres Adelio ini kayaknya orangnya terlihatnya cool cool gimana gitu ya kan? padahal aslinya overthinking banget sih aku oh iya? iya overthinking gimana tuh? hal sekecil apapun tuh bisa aku pikirin selebay mungkin contoh 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 pikirin cewek gitu mungkin eehh lebih ke misalnya gini ya aku ketemu sama orang baru atau aku lagi kerja terus aku salah ngomong atau salah aku ngerasanya gitu ya kayak aku salah ngomong atau aku salah bertindak yang bikin dia beda dari biasanya padahal ternyata itu cuman emang mood dia lagi gak enak aja hari itu itu aku malemnya kupikirin sampe besoknya gak bisa tidur oh gitu iya contoh nih aku lagi syuting misalnya di program pagiku yang musik gitu misalnya ada punchline yang aku keluarin tapi gak boom menurut aku padahal menurut orang ya lumayan gitu aku tuh selebay itu kayak ah kenapa sih gitu-gitu harusnya gue jangan gitu gitu ya tapi kok gak keliatan kayak kerut-kerutannya gitu ya di mukanya ya? gak tau deh mungkin gak kegambar kali tetep ganteng ya? amin mungkin ada tips-tips perawatan juga oh enggak ya? enggak sih aku cuek anaknya iya nah itu udah dua tuh fakta menarik tentang unrest dia cuek tapi dia overthinking nah aku tertarik nih sama tadi kamu bilang kamu itu orang yang overthinking berarti kamu tuh sesuai tema dengan hari ini ya hidup tuh gak cuma tentang hari ini kamu mikirin juga gak sih tentang masa depan kamu tuh seperti apa? pasti lah kak pasti pasti banget apalagi aku ngerasa udah 23 tahun jadi gini mama dulu sempet bilang waktu aku umur 20 tahun aku dipanggilnya di rumah abang bang nanti umur 23 tahun nikah dong nah kan sekarang aku di umur 23 nah waktu itu di umur 20 aku bilang kayak emang gak mungkin 23 tuh masih muda banget kayaknya gak mungkin aku nikah umur segitu aku mau 27 atau 29 nah sekarang pas aku umur 23 tahun kayak mungkin tuh jadi doa kali aku jadi pengen buru-buru nikah gitu makanya dari sekarang udah mikirin nih masa depan aku akan kayak gimana harus gimana dari sekarang udah mulai ditata wow orangnya lumayan visioner juga ternyata nih sahabat WTN terus tadi kan kamu bilang kamu udah mulai menata masa depan kamu emang kamu punya target atau bayangan lah seenggaknya kira-kira masa depan kamu tuh nanti di bayangan kamu akan seperti apa sih Unrest ini? mungkin apa jadi pemain film yang ternama gitu atau gimana? pastinya aku akan terus apa bilang ya akan terus maunya ya maunya aku akan selalu di dunia entertainment karena udah passion aku aku udah seneng banget aku mencintai pekerjaanku tapi orangtuan hasilnya aku untuk juga punya investasi lain gitu aku harus jadi entertainer yang juga menge-entrepreneurkan diri jadi mulai dari sekarang aku harus belajar tuh jadi entrepreneur aku gak nyangka loh ternyata Unrest ini muda tapi pikirannya udah kayak dewasa sekali gitu ya semuanya udah ter planning sampe investasi pun dia udah mikirin nah ini ee tadi itu pertanyaan dari aku ya ini udah ada pertanyaan dari temen-temen netizen yang udah kasih ee pertanyaan Q&A nya ke BTN pertanyaan pertama ini langsung kita jawab aja ya boleh hubungannya juga nih sama yang tadi kamu ngomongin pertanyaan pertama ke Unrest investasi apa sih? nah tadi kan kamu bilang untuk kamu udah merencanakan investasi ya 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 investasi apa sih kamu? kalo sementara aku lebih ke nabung lebih ke nabung sama aku lagi mikirin untuk bikin usaha kuliner gitu sebenernya udah ada sebelumnya cuman kemarin tuh begitu pandemi bener-bener stop aku vakum karena kebetulan juga alhamdulillah begitu pandemi aku malah banyak buat kerjaan gitu jadi usaha aku gak kepegang saat itu yang kepegang emang masih aku adikku sama karyawanku nah begitu aku lepas serahin ke adikku adikku kan masih bentrok sama kuliah jadi gak 100% nah daripada-daripada mendingan yaudah di stop dulu di stop dulu dimatangin dulu baru nanti di jalanin lagi nah sekarang aku udah kepikiran lagi nih untuk jalanin itu lagi dan nambah mungkin karena sekarang coffee shop tuh lagi happening banget orang lagi cari banget aku akan kesana sih area nya mungkin doain aja coffee shop ya kamu ada arah-arah juga pengen investasi ke property gitu mungkin pasti pengen lah cuman mungkin karena akunya belum begitu paham mungkin proses belajar dulu iya kalo aku liat tuh kan kayak kayaknya nih tren sotoh-sotohnya aku gitu ya kayaknya tren anak-anak muda jaman sekarang apalagi dunianya itu dunia seperti kamu gitu kan di entertainment yang pasti banyak keluar kota pindah-pindah kota kamu gitu gak sih? iya iya kan? kayaknya kalo misalnya kita lagi ke kota mana terus ada rumah disitu kayaknya enak gak sih? iyalah pasti lah apa kamu ada pikiran ke arah sana juga atau gimana? iya iya aku tuh suka buat keluar kota paling seneng kalo ada kerjaan offer keluar kota gitu terus kayak jalan-jalan liat-liat dan kalo dibicara rumah aku pengen pasti di Jakarta harus dan lebih dari satu amin sama kota terdekat sih aku pengen banget Bandung, Jogja, Malang itu kota-kota yang aku suka Bandung, Jogja pokoknya di kota-kota besar kamu harus udah punya rumah satu ya yes tapi istri satu ya waduh ntar disini rumah ada gak langsung tuh lah istri satu rumah banyak anak banyak kakak tau gak? eh fun fact juga nih fun fact apa tuh? aku kalo nikah pengen punya anak kalo gak tujuh sembilan waduh serius? gak bohong? swear siap-siap sobat btn yang mau jadi istrinya adres iya kamu harus punya rahim yang kuat kenapa tuh alasan kenapa sih? peranakan yang tebal atau karena kepercayaan ee dari keluarga kamu kalo misalnya banyak anak banyak rezeki atau kenapa nih? eeem bisa dibilang kayak gitu juga bisa terus sama aku tuh gatau aku suka angka tujuh dan angka sembilan terus aku juga ngerasa ini unik sih ini unik aku tuh suka aja kalo remah rame kadang-kadang aku temen tiga bersaudara ngerasa kayak sepi aja gue tuh seneng tuh kalo misalnya udah tua tuh anak-anakku rame gitu ya kan bisa tambah cucu atau tambah ponakan res gak harus anaknya tujuh atau tujuh kan jumlah dari aku oh gitu ya tujuh oke itu menarik banget sih kita udah dapet 3 fakat menarik tentang unres yang menurut aku unik banget sih res nah sahabat btn ternyata unres ini gak cuman ganteng famous dan juga tajir tapi dia ini tajir karena rajin menabung bener gak res? bener bang bener kan? sama yang tadi kamu bilang kan investasi kan? itu harus sih nah kamu tau gak sih kalo sekarang itu semakin banyak kita menabung semakin banyak pula keuntungan yang bisa kita dapatkan serius then? serius terutama kalo kamu dan juga nih sahabat btn dirumah menabungnya di bank btn karena ada yang namanya point spekta nah jadi di point spekta ini semakin banyak kamu melakukan transaksi kamu akan semakin banyak dapetin point terus pointnya buat apa? nah ini yang menarik nih res pointnya itu bisa kamu gunakan untuk voucher belanja buat lelang bisa dan kamu suka liburan gak? aku suka banget liburan aku suka banget belanja suka kan traveling dan belanja kamu suka belanja juga ya? suka suka kapan kita belanja bareng? bisa nanti pake point spekta nya kita belanja ya karena ini bisa dipake juga untuk hotel buat liburan tiket pesawat dan lain lainnya gitu res menarik banget gak sih? banget menarik banget aku tertarik sih oke res kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya ini dari netizen juga apa yang memotivasi Andres untuk berinvestasi? banyak hal dan banyak hal itu aku terapinya dalam bentuk the power of mine aku nyebutnya jadi di cerminku aku tempelin notes tulisan yang apa apa yang ingin aku capai sesegera mungkin apa tuh? jangka panjang jangka pendek itu ada banyak banget tentunya ada banyak banget contoh aku pengen banget mobil sport Eropa aku pengen banget rumah seribu meter aku pengen banget banyak lah hal yang ingin aku beli gitu maksudnya yang bener bener pure bisa memotivasi aku rumah seribu meter iya kaya gitu gitu gak cuman satu tuh ya res ya oh pastinya kan tadi kaya kita bahas tadi setiap kota kalo perlu ada setiap kota ada rumah seribu meternya terus misalnya punya tempat kopi 100 kiosk di Jakarta kaya gitu gitu itu sebenernya cerminan masa depan ideal kamu ingin seperti itu ya res ya? pastinya kira-kira di usia berapa tuh kamu ingin mencapai itu semua? kalo ditanya sih pastinya insya Allah aku pengennya sesegera mungkin karena aku percaya Allah itu kan maha pengasih maha penyayang maha kaya jadi apapun bisa dikasih dalam waktu bukan tahunan bahkan hari atau detik atau jam gitu jadi makanya tetep berdoa tetep berusaha karena semuanya tuh bisa berubah sedemikian gitu lah ada magic yang kalo kamu berusaha kalo kamu berdoa akan terwujud aww ternyata dia religious juga loh sahabat btn nah pertanyaan berikutnya nih masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua tadi nih dari netizen juga mulai umur berapa sih kamu sadar akan pentingnya berinvestasi? 20 tahun muda banget ya 20 tahun iya iya jadi dari umur 20 tahun itu kita udah mulai bisa mikir untuk menabung ya res ya bener kalo aku pribadi kenapa di umur 20 tahun karena aku ngerasa pas tiba tiba umurku tadinya 1, 7, 1, 8, 1 maksudnya belasan gitu ya depannya satu kok jadi dua aku ngerasa kaya oh aku udah kepala dua gitu aku anak pertama dan aku ngerasa kok uang syutingku selama ini udah habis gitu aja gitu di titik itu tuh aku ngerasa kaya wah ini gabisa nih kaya gini nih masa uangku habis untuk kaya jajan untuk jalan jalan untuk belanja gitu-gitu doang iya bener karena hidup itu gak cuma tentang hari ini ya res bener banget sesuai sama nama acara kita hari ini amin Andres thank you banget kamu udah mau sharing hari ini di HGCTHI Talks dan banyak banget inspirasi yang bisa kita dapetin dari seorang Andres Adelio ini ya amin mulai dari investasi sejak dini terus bikin list tadi yang kamu bilang mau mobil mau rumah nah kamu tau gak sih res kalo misalnya kalian nih di rumah sahabat BTN bisa juga dapetin list yang tadi Andres udah bilang itu serius kak? iya serius kak gimana caranya kak? caranya gampang banget kamu tinggal menukarkan poin spekta yang tadi udah aku bilang oh iya 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 Oke aku catat tadi tanggalnya Catat tanggalnya ya Oke kalau gitu Aviva Heronisa dan Andres Adelio pamit dulu Sampai jumpa di HGCT HI Talks berikutnya Daaaah